Nah sekarang kita masuk pada task kedua dari halaman 24 ini ya Kemarin sudah di video sebelumnya sudah diselesaikan task pertama Nah ini ada task kedua itu mempraktekan dialog-dialog ya Dialog-dialog yang mana tugasnya adalah Bacalah dan praktekan dialog di bawah ini dengan teman kamu Perhatikan penggunaan anak kalimat if Cuman disini saya ingin memperkenalkan kepada kalian Ada bentuk if pattern yang lain Bentuk yang lain dari penggunaan if ini Yaitu saya ingin memperkenalkan pattern yang pertama itu adalah Itu tunggu sebentar Yang pertama bentuk if Ya if If clause Ditambah dengan reminder Yang kedua if clause ditambah dengan suggestion Ya saran Yang ketiga adalah if clause ditambah dengan general truth Ya general truth Ya kebenaran umum Ya kebenaran umum Selanjutnya If clause ditambah dengan Diikuti ya bukan ditambah diikuti dengan Imperatif itu sudah biasa kalian pelajari Dan if clause diikuti dengan To show To show a dream Atau menyampaikan impian atau cita-cita Jadi ada penambahan Bentuk yang lainnya yaitu reminder Suggestion General truth Dan bagaimana to show a dream Menyampaikan impian atau cita-cita Nah jadi disini kita akan menentukan Bentuk ya Bentuk dari patternnya Yang dialog pertama sampai berapa ini Sampai 5 dialog ya Sampai di 5 dialog Yang mana dari dialog ini Sebagai reminder Suggestion General truth Imperatif Atau show a dream Nah kita terjemahkan dulu dialog pertamanya Ini ada percakapan antara seorang ayah dan anak Ujian sudah semakin dekat Waktunya sekarang untuk kembali Kembali ke Untuk kembali ke belajar Baiklah ya Nah ini if clause nya Jika kamu ingin Lulus ujian Kamu harus Belajar lebih giat Terima kasih ayah Nah ini adalah bentuk dari Reminder Ini yang pertama Coba kita buat dulu If clause Kalau yang satu ini Merupakan If clause Diikuti dengan Reminder Itu yang pertama Yang kedua If clause diikuti oleh Suggestion Atau saran Nah disini antara si Dela Dengan si Emi Kemana kita Kemana kita bisa memperoleh Sepatu dengan Sepatu yang harganya murah Dan kualitasnya bagus Nah itu arti terjemahan yang ini ya Kemana kita bisa Kemana kita bisa memperoleh Sepatu dengan Kualitas bagus dan harganya murah Jawaban si Emi Nah ini if clause nya Jika kamu ingin harga yang murah Kenapa tidak pergi ke Factory outlet Outlet Fabric Nah ini dalam bentuk Yang kedua Suggestion ya Suggestion Kita buat Kita buat If clause Ini adalah If clause Diikuti oleh Suggestion Saran Dia menyarankan Untuk Ke Factory Outlet Dialog ketiga Itu Antara Lukman Dan Nyoman Pak Lukman ya Pak Lukman Jika kamu ingin Menjadi ketosis Tawarkan Program yang bagus Untuk meningkatkan Lingkungan sekolah Ya 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 Tentu saja Saya akan lakukan Itu kata Nyoman Jadi ini Dalam bentuk General truth Ya Kita kenalkan General truth Seperti ini dia Jadi General truth itu Adalah kebenaran yang Diterima oleh Umum Ya Itu disebut Dengan General truth If clause Diikuti dengan General Truth Nah Yang dialog keempat Antara Ibu dan Eti Jika kamu Tidak meletakkan Beberapa Seri Buah seri Ya Buah seri Di atasnya Kuenya Akan terlihat Pucat Dan kusam Yaitu Menjawab Ya Benar Bu Sebuah Satu Atau Dua Ceri Akan Membantu Penampilannya Meningkatkan Atau Ya Membantu Penampilannya Jadi Ini adalah Imperatif Ya Apa Namanya Keharusan Jadi Di sini Bisa Sebutkan If clause Diikuti Dengan Imperatif Yang dialog 5 Nah Ini Jika Kamu Tunggu Jika Kamu Terpilih Menjadi Presiden Jika Saya Antara Joko Dan Jika Saya Terpilih Jadi Presiden Saya Akan Menghapus Pajak Untuk Orang Miskin Semoga Berhasil Kata Si Edwin Nah Ini Impian Impian Dari Si Joko Jika Dia Terpilih Menjadi Presiden Jadi Di sini If Clause Ya If Clause Ditambah Dengan Dikuti Untuk Memperlihatkan Atau Menyampaikan Sebuah Cita-cita Atau Impian Nah Itu Dia Ya Ada Lima Pattern Ya Pattern Ini Pattern Pertama Reminder Sebagai Reminder Suggestion Atau Saran Kemudian Ada Kebenaran Umum Ya Dan Imperatif Serta Menunjukkan Gunanya Untuk Menunjukkan Mimpi Atau Cita-cita Nah Bagi kalian Yang sudah Nonton Jangan lupa Subscribe Bagi yang belum Dan like Videonya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan Sampaikan juga Pada teman guru Untuk di kalian Diskusikan Dalam kelas Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa